Pangeran bisa menjatuhkan Behan membuat Behan mengeluarkan kekuatan rohnya Beruntung pangeran bisa menahan serangannya tapi pedangnya terjatuh dan part 3 selesai Hola amigos parantos kumaha damangos, sorry hari ini agak sedikit telat Karena waktu memulai bikin skrip tadi siang di tempat gue tiba-tiba mati lampu Yaudah lah gak pake banyak basa-basi lagi biar gak basi, kita lanjut aja nonton part 4nya Tapi sebelum mulai harap cek dulu kotak kalian Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga Karena melihat pangeran terdesak, Wei pun akhirnya turun tangan dan dengan mudah mengalahkan Behan dan ketiga anak buahnya Sementara Getan masih melakukan ritual darah pada Juming Pangeran dan Wei mengadari kalau Getan mengirim Behan untuk menahan mereka mengganggu ritualnya Wei lalu mengeluarkan seekor piniks api dari tongkatnya yang langsung menuju ke tempat ritual Mengetahui hal itu, si gadis ular membuat lingkaran pelindung karena kata Getan tinggal selangkah lagi ia bisa mengekstrak totem milik Juming Namun ternyata Wei lebih kuat dari si gadis ular dan dapat menembus pelindungnya dan menyebabkan ledakan yang dahsyat Getan akhirnya menyadari kalau serangan itu berasal dari Wei Dan karena itu ia tak bisa melanjutkan ritual karena tak mau ketahuan oleh Wei Ia pun menghancurkan batu roh yang baru setengah jadi itu dan menyerahkan Behan pada si gadis ular agar ia tak membocorkan rahasia mereka Pangeran dan Wei tiba di tempat ritual dan tanpa mereka sadari Behan datang ke sana juga dan berniat menyerang pangeran dari belakang Beruntung Wei menyadarinya dan ia pun kembali dapat menjatuhkan Behan Saat tempat itu akan hancur, Juming kemudian terbangun dalam wujud buasnya Entah bagaimana pangeran bisa masuk ke alam bawah sadar beruang itu dan melihat masa lalu Juming yang saat itu masih menjadi orang kuno dan disiksa oleh Behan Getan lalu datang dan merubah Juming menjadi seekor beruang kemudian mengambil totemnya Namun kemudian Juming mengamuk dan pangeran pun kembali tersadar Wei menyuruhnya cepat keluar dari tempat yang akan hancur tersebut Namun pangeran bilang ia tak mau meninggalkan Juming dan mencoba membantunya Wei mengira pangeran tewas bersama Juming dan memberitahukan hal itu pada teman-teman pangeran yang datang ke sana Yi sangat sedih akan hal itu, berkebalikan dengan si Behan yang senang dan kembali mencoba menyerang dan lagi-lagi dihajar oleh Wei Wei lalu bertanya pada Behan siapa dalang dibalik semua itu Sementara sang pangeran ternyata berhasil selamat dan membawa Juming yang kembali dalam wujud orang kunonya Behan kemudian kabur tapi ia sudah ditunggu oleh si wanita ular yang ditugaskan untuk membunuhnya Gadis itu lalu mengelilingi Behan dengan ular dan asap beracunnya dan akhirnya si Behan pun tewas di sana Kembali pada pangeran yang memberitahu Wei jika semua itu ulah Getan dan divisi suantian sangsi yang ia pimpin Wei merasa aneh dan bertanya dari mana Getan mempelajari hal tersebut Mereka pun keluar dari tempat itu dan menemukan mayat Behan Si gadis ular yang ternyata orang dari klan kuno dan memiliki totem merah Masih berada di tempat itu Sang gadis ular menangis dan bilang jika ia hanya di perintah dan selama ini ia selalu mencoba melarikan diri dari Getan Yu dan Chi percaya pada wanita itu Sementara pangeran bilang pada Yi dan Wei jika mereka harus waspada Ia juga bilang jika wanita itu sedang melepas umpan Maka ia akan mengambilnya yang artinya ia akan ikut dalam permainan si gadis ular Dan berkata ia akan mengalahkan gadis itu dalam permainannya sendiri Mendengar kata-kata pangeran Wei semakin kagum dengan keberaniannya Pangeran pun menghampiri gadis ular bernama Sang Ru itu dan mengajaknya untuk tinggal bersama di mansion Sang Si Kesokan harinya Juming tersadar dan semua orang ada di sana menunggunya Juming takut pada pangeran tapi Chi bilang pria itulah yang telah menyelamatkannya Pangeran bilang Juming tak perlu takut karena sekarang ia akan melindunginya Ia meminta Juming menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya Juming pun bercerita yang katanya Getan melakukan itu semua Untuk pergi ke suatu tempat bernama Xiaoying Zhou Yu lalu bercerita jika dulu beberapa orang dari klan kuno pernah pergi ke pulau yang katanya hanya legenda itu Saat itu leluhur klan kuno yang memiliki totem roh ruang Dibantu manusia kuat pada zaman dahulu berhasil menuju ke tempat tersebut Untuk mengungsikan para klan kuno ke sana Tapi karena kini klan kuno telah jatuh Maka tempat itu tak bisa lagi ditemukan dan hanya menjadi sebuah legenda Pangeran bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Getan yang hanya manusia biasa itu ingin pergi ke Xiaoying Zhu Juming pernah mendengar jika Getan mencari sebuah jawaban yang hanya bisa ditemukan di pulau itu Juming lalu memilih pergi dari Sang Xiang dengan dikawal oleh para prajurit yang diutus pangeran untuk melindunginya Yu lalu bilang kalau ia tahu kemana mereka bisa mencari petunjuk tentang Xiaoying Zhu Ternyata tempat yang Yu maksud adalah tempat suci klan kuno Dan kali ini pangeran menyerap totem milik Yu untuk berjaga-jaga agar tak dikira penyusup lagi oleh sang naga Tempat itu terlihat berantakan karena serangan naga kemarin Dan tak lama Yu menemukan sebuah guci kecil yang berisi benih bunga yang dibawa leluhur klan kuno yang pernah pergi ke Xiaoying Zhu Benih itu kemudian mereka masukkan ke dalam api dan tumbuh jadi setangkai bunga Yang berisi pesan suara dengan ucapan hanya bisa dibuka ketika bulan purnama Seperti dalam film karena ini emang film kebetulan sekali malam itu adalah malam bulan purnama Yu mencoba membuka gerbang dengan portalnya tapi terlihat ia tak cukup kuat Dan akhirnya pangeran membantu dengan menyerap totem Yu dan mencoba membuka portalnya dan ia pun berhasil Yu mencoba masuk tapi pangeran menyuruhnya berhati-hati dengan apa yang ada di balik portal tersebut Mereka kemudian tertarik masuk ke dalam portal dan lalu portalnya pun menghilang Pangeran tersadar dan mereka sudah berada di sebuah gua Di sana ada sebuah gerbang besar dan mereka pun mencoba membuka gerbang tersebut Pangeran menyentuh gerbang itu dan tiba-tiba pintu gerbang itu pun lenyap dan mereka berdua telah berada di suatu pulau Pangeran dan Yu pun tiba di depan sebuah monumen Tentang lama ujung monumen itu mengeluarkan cahaya putih dengan suara wanita dan bertanya siapa mereka berdua Pangeran mengenalkan diri Ketika mendengar nama sang pangeran wanita misterius itu bilang jika semua sudah ditakdirkan lalu ia pun menghilang Pangeran pun kemudian menaiki monumen tersebut Dan mencoba membaca tulisan yang ada di monumen itu yang berisi tentang pelatihan dewa dan iblis Ia lalu melihat lubang kecil dan di dalam lubang itu terdapat lubang kunci lagi yang ternyata sama dengan ukuran totem Yi Yun pemberian ayahnya Ia pun memasukkan totem itu dan terjatuh beruntung Yu bisa menangkapnya Sementara totem Yi Yun yang merupakan sebuah kunci bisa membuka portal dan mereka pun masuk ke dalamnya Mereka berdua tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi pintu dan batu-batu melayang Yu tiba-tiba menjadi lemah dan tak lama sang wanita misterius pun menampakkan diri di hadapan mereka Wanita itu bisa menembus tubuh pangeran seperti hantu Dan melakukan sesuatu pada totem Yu yang membuatnya merasa kekuatannya meningkat secara drastis Wanita misterius itu lalu bertanya apa Yu sudah siap menjalankan ujian darinya Ia lalu menciptakan sebuah lubang yang disebut malapetaka petir Dan seperti di film Stellar Transformation kemarin Yu harus bisa melewati ujian petir tersebut Yu kesulitan dan pangeran mencoba membantunya Tapi kata wanita itu Yu harus bisa melewati ujiannya seorang diri Pangeran lalu melihat sebuah batu bersinar dan di batu itu terdapat lambang kerajaannya Yang membuatnya penasaran apa hubungan leluhurnya dengan tempat tersebut Ia lalu melihat Yu yang dikelilingi petir dan si Yu pun berhasil menahan sambaran-sambaran petir tersebut Lalu berkata ia telah berhasil melewati ujiannya Ternyata ujian itu belum selesai karena kemudian Yu tersambar petir ungu yang membuatnya terjatuh Beruntung pangeran bisa menangkapnya Wanita itu bilang jika sambaran petir tadi sebenarnya adalah sambaran terakhir Dan Yu gagal melewati ujiannya Pangeran lalu menyerap totem milik Yu dan berencana melewati ujian tersebut untuk menggantikan Yu Pangeran pun berhasil menahan serangan petir terakhir dan karena itulah Sang wanita misterius resmi mengangkatnya sebagai murid Karena Yu tak bisa melewati ujiannya seorang diri Malah petaka petir pun mengeluarkan seekor naga yang mencoba menyerang mereka Wanita misterius itu bilang jika ini adalah pelajaran pertama untuk pangeran Dan lalu menunjukkan kekuatannya untuk menyerang sang naga tersebut Hingga terjadi benturan energi yang sangat dahsyat Malam harinya pangeran dan Yu telah kembali ke mansionnya Yu lalu tersadar dan mengingat pangeran telah melewati ujian petir untuknya Kesokan harinya Yu menanyakan janji pangeran yang pernah ia ucapkan akan membantu klan kuno melawan klan suantian Pangeran bilang ia akan bersatu dengan klan kuno menghancurkan klan suantian tersebut Mendengar itu Yu pun ternyata sudah menyuruh Qi mengumpulkan beberapa orang dari klan kuno Untuk ikut berlatih bersama di pulau Xiao Mingzu Tak lama tanah di sekitar mereka bergetar Dan ternyata itu adalah Qi yang membawa seorang dari klan kuno yang mempunyai kekuatan roh tipe tanah bernama Tu Tak hanya itu Qi juga ternyata membawa satu orang lagi dengan tipe angin yang bernama Feng Ling Yu lalu bertanya kenapa pangeran tak mengajak Sangro masuk ke dalam kelompok mereka Dan ternyata Sangro si gadis ular melihat mereka dari kejauhan Dan part 4 pun selesai Oke kita lanjut besok buat part 5 nya Gue Ega undur diri dan gak yakin movie Pamit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.